Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Salamat si Tammu Malik Saya mengingat kalau tidak salah Saya meninggalkan kota Tarakan dalam pengurayan di Cemaat Bukit Harapan Tarakan 21 Januari 2012 Dan puji Tuhan bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di Cemaat Bethlehem Dalam rangkaian kehadiran bersuka cita Atas undangan panitia pentabisan gedung gereja Cemaat Bukit Harapan Tarakan Dan dimohon kesediaan mengangkat pelayanan di jam ini Ibadah yang kedua di Cemaat Bethlehem Saya dengan penuh suka cita berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian Ya terus mangga tau kita bisa melalui sebuah masa yang begitu sulit Jadi sebenarnya Nang lalendu itu kan kita tuparan munta Karena begitu banyak saudara-saudara kita Orang tua kita Dalam masa-masa covid yang pergi meninggalkan kita Ya saya tidak tau di Tarakan disini Dan Raka Ibadah Syukur Tersendiri melalui masa covid Ya susi kami dong Ya saya sekarang melayani di jemaat di klasi seriti Jemaat Tok Limo Sama anak kampungku karena saya orang Batu Stando Jadi setiap saat bisa bertemu dengan mama Ya jadi Ada Masukan-masukan Kita era kata Rayakan nih begitu luar biasa Kita bisa melalui masa yang begitu sulit Dari masa covid Kukuami Koyota Pantan Bersyukur secara pribadi secara keluarga Untuk masa seperti itu Yang bisa kita lalui secara luar biasa Dan secara khusus ketika Pagi ini di hari minggu ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian Ya sekali lagi saya mau mengatakan Salamak si tamu mali Dan sungguh saya bersyukur bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu sekalian Ya Bapak Ibu saudara-saudara Saya mau mengawali dalam sebuah kalimat Dan mungkin ini agak kasar kalimatnya Tetapi ya seperti itulah untuk kondisi yang relevan Dengan Tema khutbah kita pada hari ini Dia mengatakan begini Ada orang yang hebat dalam bertuhan Tapi kemanusiaannya kosong Dan adabnya buruk Hebat dalam bertuhan Tapi kemanusiaannya kosong Dan adabnya buruk Ya minta maaf Jadi ini gara-gara tongkon ini Dari kagara-gara tongkon ini Saya selet Ya Yang ta mali Tongkon Apakah dalam arti Yang na bahasa tongkon Rambu solo Atau tamaduka Biasa karena biasa duka Dan temi gara-gara tongkon Kedini rambu Duka Luar biasa itu Sair-sair Yang kita dengarkan Walaupun kita tidak paham Apa itu nampok ada gara-gara tongkon Tetapi intinya Bahasa yang sangat luar biasa Dikemas dalam bahasa-bahasa Sair simbol-simbol Yang sangat luar biasa Tiumba Amututau Wah ya Luar biasa sekali Iya Ada julukan-julukan Yang sangat luar biasa Dari daerah-daerah tertentu Sehingga Ya Ini kita suka Atau tidak suka Kadang susito Mungkin banyak orang Tidak suka Kayak susito Seperti ada Hipnotis Nah hipnotis Itu kata-kata Yang sangat luar biasa Dan selalu dirangkai Diikuti dengan Puang titan antan Lu tirin Lu batu lelikan Dan ya Banyaklah Dan dalam Berbagai hal Begitu Sangat cepatnya Dan mudanya Penempatan Kata Tuhan Di setiap Kata-kata Di setiap Tindakan-tindakan Bahkan Kupukada Lok Bukit Harapan Nina Karena saya juga Diminta kesediaan Melayani Jam 6.30 Kukwa Yatela Abisaratu Ubayi Sangamai Harapan Dan doa Saya secara Pribadi Betul-betul Motivasi Mempersembahkan Itu Karena Misandatongan Laku Kalemi Laku Anak-anak Laku Keluarga Laku Tumbaya Mamaseh Natupu Laku Kita Ulendui Pasambayangna Pelayanamna Majelis gereja Yang didalamnya Pendeta Penatua Dan diakin Yang setiap Hari Minggu Setiap Saat Didoakan Ya Motona Luar biasa Kalitiran Laku Temibati Kita Itu yang Menggerakkan Kita Untuk Mengatakan Ata bentongan Laku Melona Saya Lalu Bertanya Piratu Alibai Paling Mas Sama Denna Dekla Abis 20 Juta Wah Luar biasa Iya Tak Menurut Kadang-kadang Lampinan Tak Wah Lagi Siapa Raka Seng Napa Kepeng Sikola Den Raka Untuk Keparaluan Seng Tak Seng Raka Nala Pura Ketika Kita Mempersembahkan Babi Yang 10 Juta Sekian Walaupun Untuk Tarakan Mungkin Itu Kecil Sulit Kecil Tapi Ntarakan Tengah Mas Sulit Pak 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 Mas Sulit Duka Oh Mas Sulit Duka Kukup Mudah-mudahan Motivasi Kita Ini Karena Sungguh-sungguh Dikanal Saya Itu Mama Saya Puan Pak Pandaran Puan Melalui Jawaban Doa Dari Mimber-mimber Yang Setiap Saat Kita Dengarkan Dalam Ibadah Di Gedung Gereja Di Bukit Harapan Yang Mota Yang Kaki Kumo'ah Nang Lama Kurus Semangat Jadi Jangan Memakai Simbol Kumo'ah Yang Penting Nang Kurus Semangat Itu yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ketika Kita Merasakan Kumo'ah Nang Lendu Siapa Itu Pandaran Nampuang Pak Khamas Nampuang Laku Kalita Kita Akan Terus Mau Diproses Dalam Tumbuh Kembangnya Kita Dalam Kehidupan Kesehari Harian Kita Sebenarnya 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 Dalam Apalah Arti Ibadahmu Tapi kan Pasti Langsung Bang Hidupan Pribadi Persembahan Yang Berarti Itu Kan Bertentangan Untuk Pemahaman Umat Israel Dengan Pemahaman Seorang Amos Yang Dipanggil Selaku Seorang Gembala Peternak Dari Tekoa Untuk Menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Kan Tidak Masuk Akal Masuk Tepang Kambi Tidak Pasti Kolana Iyalarampo Lan Hotbay Seorang Raja Penggawa Penggawa Pokoknya Semua Orang Yang Merasa Pintar Kan Tidak Masuk Akal Sedangkan Biasa Pandita Pendeta Yang Diutus Di Satu Jemaat Biasa Pelalan Apa Tau Umbaran Ini Untuk Demi Kampo Umbaran Biasa Satu Raka Dua Raka Biasa Duka Dikua Pimpira Mura Mutasi Dan Mudah Yang Biasa Kami Tidak Pendeta Kami Biasa Dikua Dikua Pasa Pasa Ketika Dikua Dikula Dimutasi Untuk Nang Kak Mutawa Pokoknya Bunyi Terus Handphone Kita Oh Mereka Ini Mana Nusyah Raka Iya Dan Pro Kontra Iya Toto Pore Pandita Wah Melo Itu Pandita Iya Kita Nungerin Terima Kesara Tuh Nungan Nungan Tuh Iya Padahal Orang Yang Sudah Dididik Dibekali Secara Luar Biasa Secara Khusus Sekarang Gerja Raja Melalui Perkembangan Yang Sangat Pesat Jadi Kami Pisan Dilambak Susi Kante Dong Tamat Dari STT Rante Pau Pertama Lamaran Laku Sinode Tas Untuk Penempatan Malik Jemaat Bumbali Lamu Terserai Kau Tengok Pasir Rampun Rampun Dolo Dikongkan Dolo Kau Yantelan Jemaat La Susi Tengok Dilambak Tengok Dekan 6 Bulan Kemudian Baru Kemudian Kita Dipanggil Ke Tang Mentoy Sekarang Saya Tidak Tau Angkatan Keberapa Sekarang Yang Lulus Kodipas Rampun Sekian Bulan Diperlengkapi Sedemikian Rupan Di Di Apa Diperlengkapi Sedemikian Rupa Di ITGT Luar biasa Yang Nampak Tanam Tau Bum Pasaran Nekok Bana Luar biasa Apalagi Ini Seorang Amas Seorang Peternak Domba Penggembala Ditambai Jadi Bisa Mata Pikir Pikir Teng Apalagi Orang Yang Merasa Dirinya Kami Sama Kami Tendai Kami Kami Pogoi Kami Dari Keturunan Lewi Ketandai Kami Tudisang Memberikan Persembahan Korban Hewan Yang Tambun Yang Gemuk Yang Tanpa Cacat Ketandai Kami Merayakan Hari Hari Raya Yang Sudah Ditetapkan Sebelum Kami Masuk Kekanaan Nang Napa Kilala Muka Kami Musa Kami Sudah Melalui Empat Puluh Tahun Di Padang Pengembaraan Ketandai Kami Apalagi Perkataan Amos Ini Tak Biasa Disambuk Sambuk Langsung Langsung Bang Tosok Matabali Aku Tidak Suka Persembahan Aku Tidak Suka Korban Bakaran Lagu Aku Tidak Mau Dengar Bayangkan Kamu Langsung Bang Amos Tidak Apa Ebi Sarakata Persembahan Mungkin Pasus Ebi Sarakata Nyanyan Nyan Dolo Pas Itu Nyi Peng Gauran Tidak Natal Rosal Bang Langsung Mengapa Karena Memang Ada Pemahaman Yang Berbeda Antara Umat Israel Secara Khusus Kena Kita Tote Modiko Pejabat Pejabat Gerjawi Dengan Yang Dipahami Amos Selaku Seorang Utusan Selaku Seorang Nabi Tentang Hari Tuhan Hari Kedatangan Yang Mereka Katakan Misias Menurut Mereka Dan Itu Yang Mereka Rindukan Ya Yang Apa yang Kita Harapkan Dan Biasa Berharap Ya Apa yang Kamu Harapkan Tentang Hari Tuhan Dia Dia bukan Hari Kemenangan Dia bukan Hari Kelepasan Tetapi Hari Tuhan Bagi Kamu Adalah Hari Kemalangan Luar biasa Pembacaan Kita Pada Saat Ini Ketika Dia Mengatakan Bukankah Hari Tuhan Itu Kegelapan Dan Bukan Terang Kelam Kabut Tidak Bercahaya Jadi Memang Berbanding Terbalik Umat Israel Mayakini Hari Tuhan Hari Kelepasan Hari Kemenangan Sementara Amos Mengatakan Oh Salah Yaitu Hari Tuhan Lampol Laku Kalemi Kegelapan Kelam Kabut Tidak Bercahaya Hari Kemalangan Hari Penghukuman Pertanyaan Kenapa Harus Hari Penghukuman Kenapa Harus Hari Kemalangan Bukankah Mereka Setia Mempersembahkan Torban Memilih Yang Terbaik Yang Tambun Perayaan Perayaan Tidak ada Yang mereka Sisakan Hari Raya Pondok Daun Hari Raya Pasca Pasah Menurut Mereka Keluaran Dari Mesir Namparing Atinasan Apannya Yalah Salah Adakah Sesuatu Yang Keliru Kenapa Harus Hari Kemalangan Dan Penghukuman Ini kan Pertanyaan Mendasar Apa Dasarnya Ini Amos Ini Kok Menyampaikan Hari Kemalangan Bukankah Itu Adalah Hari Kelepasan Bagi Kami Hari Sukacita Bagi Kami Lalu Kemudian Amos Merunut Kembali Umbaran Aku Tukaling Kami Selama Kamu Keluar Dari Mesir Empat Puluh Tahun Kamu Dipadang Pengembaraan Mengembaraan Itu Tidak Gampang Padahal Jarak Mesir Dengan Israel Itu Kanaan Itu Tidak Terlalu Jauh Berapa Hari Saja Bisa Dilingkai Tetapi Kenapa Harus Berputar Putar Selama Empat 40 tahun Rupa-rupanya Memang Bapak Ibu Saudara-saudara Ketika Tuhan Yang Memproses Kita Tidaklah Seperti Kita Hidup Di Jalan Toru Tanpa Hambatan Tetapi Ketika Tuhan Memproses Kita Memelihat Kemurnian Iman Kita Tahan Bantingnya Kita Dia Memproses Kita Dalam Pandangan Mata Kita Begitu Menyakitkan Ya Mata Enak Salah Tukadana Tuh Israel Tuh Nata Enak Apana Kamde Ketika Mereka Haus Mas Anang Kan Kami Julu Mesir Walaupun Kami Jadi Budak Tapi Bebas Kan Kami Kumande Wahai Lami Bahawakan Nindete Padang Pangalaran Lami Patekan Ya Bayangkan Mereka Bersungut Mereka Tidak Memahami Luar biasa Tuhan Memproses Mereka Supaya Dan Nama Tanga Supaya Jangan Berperilaku Seperti Orang-orang Yang Ada Di Mesir Mereka Dipersiapkan Mentalnya Supaya Jangan Berperilaku Seperti Orang-orang Dimana Daerah Mereka Tanah Perjanjian Yang Akan Mereka Masuki Orang-orang Kanaan Supaya Ada Anasus Itu Tetapi Bagaimanapun Tuhan Menggembling Mereka Nanya Pengaruh Lingkungan Tidak Bisa Kita Pungkiri Begitu Hebat Biasa Noka Tau Bagaimana Namu Dika Umbaki Kwan Nada Itindai Anak Kiki Pas Sembayangan Wetang Tore Rakatu Puduk Kitongan Biasa Metambah Tambah Makan Dengan Kikirasan Kiyadai Mata Menyanak Tapi Apa Pengaruh Lingkungan Lebih Kuat Dan Itulah Yang Dialami Oleh Bangsa Israel Walaupun Mereka Sudah Masuk Kekanaan Mereka Terpola Dengan Kebiasaan Kebiasaan Bangsa Bangsa Yang Ada Di Sekitarnya Orang-orang Bangsa Bangsa Yang Belum Mengenal Ala Israel Yeh W Mereka Terpola Dengan Persembahan Orang-orang Yang Lebih Mengenal Dan Hidup Dalam Penyembahannya Kepada Dewa-dewa Pemahaman Mereka Namui Apa Dipogau Namui Apa Dipokada Namui Apa Tindakan Tindakan Kita Akan Aman Sepanjang Sesajen Sepanjang Persembahan Lancar Yang penting Bawa Nilangan Bukit Pengorbanan Bawa Domba Yang Tambun Bunyikan Berbagai Musik Dan segala Macam Kau aman Kau Tidak Akan Kena Celaka Dan segala Macam Rupanya Inilah Yang Kemudian Juga Memotivasi Yang Membuat Umat Israel Sebahagian Besar Melakukan Persembahan Pujian Karena Dimotivasi Yang penting Lancar Korban Yang penting Puji-pujian Gambus Dan kecapi Berbunyi Namui Lesi-lesi Tokalala Namui Nalaki Hakna Para janda Anak-anak yatim Namui Makbaluki Lalu neraca Itu kita Permainkan Kita tidak Menjadi Pelaku Kebenaran Dan keadilan Oh aman Yang penting Korban Lancar Yang penting Perayaan Perayaan Lancar Tetapi Tidak Diberengi Dengan Ibadah Yang Sejati Kamar Urusan Pena Pak Tanggaran Kamar Urusan Mamengan Saya tadi Mengatakan Tiga Motivasi Dalam Memberi Persembahan Pertama Karena Cinta Kepada Tuhan Itu Yang Menggerakkan Orang Tidak Berhitung Untung Rugi Ketika Memberi Persembahan Budham Ratu Persembahan Pertama Bapak Anak Kurang-kurang Isidi Budham Ratu Mama Anak Kurang-kurangi Isidi Iya Karena Cinta Kepada Tuhan Mengakui Mengalami Mengaminkan Betapa Tuhan Itu Memberkati Kehidupan Walaupun Di Tengah Berbagai Pergumulan Tekanan Tuhan Tidak Meninggalkan Banyak Teman Ketika Dia Senang Tetapi Ketika Dia Susah Temannya Meninggalkan Satu Persatu Tetapi Tuhan Suka Dan Buka Bersama Dengan Aku Tidak Akan Goya Bagaimanapun Itu Gelombang Bagaimanapun Itu Tekanan Aku Tidak Akan Goya Mengapa Karena Tuhan Bersama Orang Yang Tulus Hatinya Memberikan Persembahan Orang Yang Mengaminkan Betapa Tuhan Hebat Bagi Dirinya Yang Kedua Motivasi Orang Memberikan Persembahan Si Tiro Tiro Tau Apa 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 Kata Orang Memberi Persembahan Karena Apa Kata Orang Dan Banyak Orang Terbentuk Dalam Karakternya Termasuk Memberi Karena Apa Kata Orang Ikut Ikutan Yang Ketiga Motivasi Memberi We Tiro Pirangi Mau Persembahku Pirang Ya Mata Tapi Kusaha Tak Rindek Bet Lihem Tapi Kami Jol Lih Seng 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 Dia Mau Memperlihatkan Keberadaannya Dia Mau Memperlihatkan Kasugiran Ya Bayangkan Seng Mempersembahan Mempersembahkan Yang Terbaik Karena Yang Untuk Ketulusan Ini Yang Mau Diajarkan Oleh Amos Kepada Bangsa Israel Yat Yatum Yatum Mintu Pangando Yatum Mintu Pamengan Mii Yatum Mintu Puji Pujian Mii Gambus Dan Kecapi Yang Dibunyikan Karena Didasari Oleh Pengakuan Allah Itu Esah Karena Didasari Oleh Pengakuan Semua Yang Kita Alami Karena Tuhan Ya Mata Naku Amos Dan Inilah Dasarnya Hari Tuhan Itu Hari Kemalangan Bagi Kamu Gelap Berkabut Tidak Bercahaya Karena Tuhan Itu Adil Pada Hari Penghakiman Tuhan Akan Menyatakan Hukumannya Kepada Umat Israel Tuta Enalan Tupa Inanna Umpu Disanganna Meka Puang Puang Jopuduk Puang Tapi Saya Lalu Tengah Setam Kan Banyak Orang Kayak Begitu Banyak Orang Yang Kaya Dengan Kata Bertuhan Tetapi Adabnya Buruk Kemanusiaannya Nol Biasa Heran Anak Anak Yatim Mengambil Hak Orang Orang Yang Seharusnya Menjadi Orang Lain Dan Budap Mintu Mintu Amos Sungguh Sungguh Memberikan Kita Satu Keteladanan Menggelitik Bagi Kita Bapak Ibu Saudara Saudara Secara Khusus Dalam Era Yang Semakin Modern Ini Secara Khusus Bagi Kita Yang Hidup Di Perantauan Memang Satu Kebanggaan Bagi Orang Orang Teraja Yang Hidup Di Perantauan Jangan Takut Untuk Tidak Makan Kedik Toray Tetapi Yang Jangan Sampai Karena Prinsip Seperti Ini Lalu Kemudian Kita Terlena Kita Akan Hidup Kedik Sang Toray Tetapi Kita Lupa Bahwa Yatuh Kedasang Toray Tidak Hanya Dalam Cakupan Suku Tetapi Juga Ada Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalam Yang Injil Masuk Toraja 110 Tahun Lek Kita Aku Salah Ya Ladi Peringati Itu Berarti Bahwa Orang Toraja Sungguh Menjiwai Bagaimana Injil Itu Menghidupi Mereka Menghidupi Kita Mintu Temai Apa Didaka Mintu Temai Apa Dikarang Mintu Temai Berkat Berkat Tuhan Harusnya Berpusat Kepada Kristus Ibadah Yang Sejati Harusnya Berpusat Kepada Kristus Bukan Karena Pengakuan Dari Manusia Bukan Karena Apa Kata Orang Bukan Karena Supaya Natan Baiki Tau Kita Tidak Terbius Dengan Puji Pujian Tetapi Betul Kita Menyatakan Syukur Kita Persembahan Kita Dari Ketulusan Yang Dikadari Ketulusan Itu Berarti Bahwa Pengakuan Pengaminan Secara Pribadi Lepas Pribadi Secara Keluarga Secara Persekutuan Kita Memberi Yang Berharga Ketika Kita Memberikan Sesuatu Kepada Orang Lain Kerinduan Kita Harapan Kita Orang Akan Menghargai Pemberian Kita Tetapi Kita Hargai Betapa Kecewanya Kita Betapa Sakit Hatinya Kita Yang Biasa Dikwa Itulah Gambaran Ketika Kita Memberi Mempersembahkan Kepada Tuhan Betapa Tidak Berharganya Persembahan Dan Syukur Kita Padahal Di Komen Loh Natiro Natarru Puan Tutan Pain Natiro Puan Motivasi Motivasi Kita Memberi Yan Natatayan Tuhari Tuhan Hari Kedatangan Kristus Apa Yang Perlu Kita Persiapkan Luar Biasa Perumpamaan Tentang Sepuluh Gadis Yang Lima Bijaksana Yang Lima Bodoh Yang Mereka Bijaksana Pasti Kita Mau Semuanya Tiba Pada Pengantin Datang Yaitu Kristus Dan Kita Akan Bersama Sama Berada Di Dalam Kamar Yang Disiapkan Dalam Tempat Yang Disiapkan Ketika Pengantin Yang Berjaga Jagal Bersiap Siaplah Kita Tidak Tau Soreka Malam Kapan Waktunya Dia Datang Yang Berjaga Jagal Setiap Saat Hidup Kita Tidak Akan Pernah Terlepas Denra Pergumulan Di Alam Lama Sanang Ki Raka Kita Tidak Akan Pernah Terlepas Dari Rasa Syukur Kita Tidak Akan Pernah Terlepas Dari Kedekatan Kita Keakrapan Kita Kecintaan Kita Kepada Tuhan Dan Tentu Itu Dinyatakan Dalam Karakter Dalam Kesehari Harian Karena Kepersembahan Yang Sejati Amen Kepersembahan